Hai Hai selamat datang di channel Yulia Ratna Dewi channel Aku tuh bingung Bikin apa ya Enaknya siang-siang gini Aku punya ide Kayaknya kita Membuat es krim Karena aku kayaknya kangen banget Sama es krim Vanilla Oreo yang kayak Punya McFlurry Enak banget Ayo kita buat Teman subscriberku Bahan-bahannya ada Oreo, aku pakai 8 buah Oreo, jangan pelit biar rasa Oreonya terasa, kalau nggak punya Oreo Pokoknya Yang sejenis kayak gini boleh diganti serealnya Terserah sih, tapi kalau aku Sukanya sejenis Oreo Kayak gini Terus ada Tentunya bahan es krim Bisa beli merk apa aja Yang penting rasa vanilla Kalau aku sih sukanya vanilla Terus Pakainya itu 150 cc Kalau 150 cc itu kalau nggak salah 3 per 5 gelas Jadi jenis banyak-banyak Biar nggak terlalu ancer Kalau aku, aku tambahin juga 1,5 saset yang Susu frozen flake atau Kalau mau di sendok bisa 4-5 sendok Terus tentunya aku pakai mixer Kenapa? Karena capek nanti ngaduknya Ini ya guys Bahan-bahannya Ayo kita buat Pertama Oreo dimasukin ke dalam plastik Tiga-tiga dulu aja ya Biar nggak susah Nih Habisi masukin plastik Boleh pakai batu Boleh pakai ulekan Apa aja sih Diblender juga boleh sih Tapi kalau di blender kan Nanti halus banget Makanya Hati-hati ya guys Sampai hancur ya Nah udah Kalau udah hancur Terus Dipindahin ke mangkok Nah dipindahin ke mangkok satunya Terus Kamu bisa lakuin hal yang sama Untuk menghancurkan Semua Oreo ini Oke Setelah sudah hancur dua-duanya kayak gini Itu Terus Dibagi dua Jadi yang setengah itu Buat nanti Dimasukin ke dalam Waktu pemixaran Oreo Eh es krim Oreonya dimasukin Terus yang setengah lagi Buat topping di atasnya Kayak gitu ya Masukin Masukin Bahan Es krimnya Terus Pasang Teh Mixernya Nah Tambahin Airnya Airnya Itu Sebanyak 3 Per 5 Gelas Itu tuh Dikira-kira aja Ya Seginian Gitu lah ya Airnya Harus bener-bener Air es lho Enggak bisa Kalau airnya Enggak dingin Terus Dituangin Sedikit aja Terus Kita mulai Demis Dimixnya itu Selama 10-15 minit 5 minit aja sudah jadi Tapi biar lebih Tercampur merata aja Terus Kasih susu kental manis Aduh Terus Sampai Kita kasih Oreo Jadi deh Es krim vanilla Kita tinggal Tunggu Sampai Bener-bener Mengatuk Adonannya harus sampai mengembang kini ya Kalau enggak Nanti enggak jadi es krim Soalnya Oke Terus kita lepasin dulu deh Siapin wadah kayak gini ya Terus tinggal dimasukin-masukin deh Nah Udah jadi Es krimnya diketuk-ketuk dulu Gini Oreo yang tadi Tinggal di Tapur-tapurin deh Jadi Terima kasih Bye Teman subscriber ku ini udah jadi ya Nih Ini tinggal dimasukin ke dalam pulkas Selama kurang lebih tuh 8 jam biar Es krimnya tuh jadi 8 5-8 jam juga enggak apa-apa sih Yang penting Kalau udah memukul bisa siap disajikan Selamat mencoba di rumah resep Dari dapur cantik Yulia Teman subscriber ku Kita kan udah buat nih Video tadi Cara membuat es krim yang super enak Hmm Cukup sekian deh dari aku Sampai berjumpa di next video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like And comment Dan jangan lupa kamu harus nyalain notifikasi Biar kamu tuh tau Kalau aku tuh Buat video baru Oke Daaah Bye Hi I You I I I selamat menikmati